LSM tanah untuk anak negeri memasang baliho di pagar lahan Sriwedari yang menyatakan bahwa lahan seluas 99.889 meter persegi tersebut adalah lahan milik ahli waris Wirio di Ningrat, Minggu, 16 Juni 2024. Menurut koordinator Jaka Irwanta, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas permintaannya bertemu wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka tak ditanggapi. Termasuk permintaannya kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembangunan Masjid Sriwedari. Proyek ini sempat mangkrak namun kini dilanjutkan kembali. Surat pertama tidak ditanggapi. Surat kedua juga tidak ditanggapi. Kami ingin bersilaturahni semua pihak mencari solusi demi kepentingan masyarakat Solo kaitannya dengan tanah Sriwedari, jelasnya. Pihaknya sudah sebulan lalu berusaha menemui Gibran dan beberapa pihak terkait. Namun hingga kini belum ada tanggapan. Pemasangan baliho ini agar masyarakat tahu mengenai penetapan eksekusi pengosongan lahan sudah turun sejak tahun 2015 silam. Kita mengumumkan pada masyarakat luas tanah ini sudah ingkrah milik ahli waris berdasarkan beberapa catatan yang sudah kami sampaikan, jelasnya. Meski menjadi pemilik. Menjadi tugas kami menyampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa tanah Sriwedari ini kesungguhnya sudah ingkrah hasilah milik ahli waris. Untuk itu kami sudah melakukan dua kali upaya mengundang pertama pemerintah Kota Solo, kedua panitia, pemerintah masjid tersebut dari ketiga PT Wijaya Karya untuk silaturahmi dengan ahli waris. Namun surat pertama tidak ditanggapi, surat kedua juga demikian tidak ditanggapi. Untuk itu kami sekali lagi, kami ingin sekali lagi bersilaturahmi dengan semua pihak yang saya sebutkan tadi untuk berusaha warah mencari solusi demi kepentingan masyarakat Solo kaitannya dengan tanah Sriwedari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.